Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah, jadi di sini kita akan membahas soal matematika dasar Sima Ui tahun 2019. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Jika 5 x 5 pangkat 1 dikurang 2x ditambah 2 pangkat 3 x 5 pangkat min x dikurang 2 sama dengan 0. Hasil penjumlahan dari semua nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah Oke, kita tulis ulang dulu soalnya. Nah, jadi soalnya ini 2 x 5 pangkat 1 dikurang 2x tambah 2 pangkat 3 x 5 pangkat min x kurang 2 sama dengan 0. Nah, jadi biar gampang kedua ruas kita bagi 2 aja dulu. Tuhan, coret nih, coret. Ini jadi berapa? Jadi 2 kan? Maka kesamaan jadi gini, 5 pangkat 1 dikurang 2x ditambah 2 pangkat 2, berapa? 4 ya. 4 kali 5 pangkat min x dikurang 1 sama dengan 0. Oke, disini kita ingat seperti eksponen, kalau ada A pangkat B tambah C, ini sama dengan A pangkat B kali A pangkat C. Terus, kalau ada A pangkat B C, ini sama dengan A pangkat B pangkatin C. Atau bisa juga A pangkat C pangkatin B. Berarti di soalnya ini, bisa kita buat jadi apa? Jadi 5 pangkat 1 kali 5 pangkat minus 2x ditambah 4 kali 5 pangkat min x kurang 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang ini, yang 5 pangkat minus 2x. Kita ubah jadi gini, 5 kali 5 pangkat min x pangkat 2 tambah 4 kali 5 pangkat min x kurang 1 sama dengan 0. Yang ini sesuai yang ini ya. Nah, sampai sini sudah jadilah bentuk persamaan kuadrat. Berarti bisa kita cari nilai 5 pangkat min x-nya berapa. Nah, untuk mempermudah, kita misalkan saja nih, 5 pangkat min x itu sama dengan P. Nah, jadi persamaan nya jadi bagaimana? Jadi, 5 kali 5 min x itu apa? P ya. Jadi, p kuadrat tambah 4p dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorin. Faktornya jadi bagaimana? Faktornya jadi ini p ditambah berapa? Jadi, dikurang 1. Tambah 1, ya kan? Terus 5p dikurang 1, gitu. Sama dengan 0. Nah, jadi dikalikan minus 5, terus dijumlakan 4, gitu kan. Berarti, di sini dong yang 5p-nya. Karena kan nanti 1 kali 5p jadi 5p. Ini min p. Min p tambah 5p jadi 4p, gitu ya. Berarti nilai p-nya berapa? Nilai p-nya sama dengan minus 1. Pembuat 0-nya ya. Atau 5p-nya sama dengan 1. P sama dengan 1. Perlim. Nah, tadi p-nya itu apa? 5 pangkat min x. Berarti, kita buat di sini. 5 pangkat min x sama dengan p-nya berapa? Minus 1. Nah, ini min x ya. Nah, kira-kira ada nggak nilai x-nya? Nggak ada, kan? Ini nanti tidak memenuhi. Karena berapa pun nilai x-nya, dia nggak akan menghasilkan minus 1, gitu. Nah, berarti yang ini tidak memenuhi nilai p-nya. Selanjutnya, 5 pangkat min x sama dengan p-nya tadi berapa? 1 per 5. Eh, kan? Nah, 1 per 5 ini sama aja sih dengan 5 pangkat min 1. Nah, jadi yang ini langsung aja kita buat jadi 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1. Nah, berarti nilai x-nya berapa? Nilai x-nya sama dengan 1, gitu ya. Oke, jadi yang ditanyakan hasil jumlah, ya kan? Nah, karena nilai x-nya cuma 1, yaudah. Berarti ini sih hasil jumlahnya, kan? Karena yang satu lagi nggak ada, gitu. Jadi, jawabannya yang mana? Yang D. Gitu, ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut bahas soal matematika dasar SIMA UI tahun 2019. Oke, soalnya gini. Jika 2 log 5 pangkat 2 tambah 4 tambah 6 terus sampai 2x sama dengan minus 28. Kali 2 log ini, 2 per 50. Nilai x-2 yang memenuhi persamaan tersebut adalah. Oke, jadi untuk mengerjai soal ini, yang perlu kita ingat itu apa? Sifat dari logaritma, ya kan? Kalau ada, kita punya sifat logaritma gini gimana? Kalau ada A logaritma B pangkat M. Ini sama dengan apa? Sama dengan M kali A log B. Nah, jadi M-nya turun, gitu kan? Turun ke bawah. Jadi, M kali A log B. Terus kalau ada eksponen, sifat eksponen. A pangkat M ini sama dengan 1 per A pangkat MN, gitu ya. Jadi, kalau ada 1 per A pangkat MN sama dengan A pangkat M. Ya, atau sebaliknya. Kalau yang ini, kalau 1 per A pangkat M, nanti hasilnya jadi A pangkat MN, gitu ya. Nah, jadi mungkin ini aja sih, sifat yang kita gunakan nanti untuk mengerjai soalnya. Nah, kita tulis ulang aja lagi soalnya. Ini kan 2 logaritma 5. Ini kan 2 tambah 4, tambah 6, dan seterusnya. Sama dengan minus 28 kali 2 logaritma. Nah, 2 per 50 kan sama dengan 1 per 25. 1 per 25 ini sama dengan 1 per 2, eh, 5 pangkat 2. Nah, jadi bisa kita buat ke naik latas jadi 5 pangkat minus 2. Sama yang ini. Jadi, sifat yang ini, ya kan? Berarti kita ganti aja yang ini jadi 5 pangkat minus 2x, ya kan? 5 pangkat minus 2. Kok minus 2x? Minus 2 aja. Oke. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, berarti yang ini bisa turun, kan? Jadi, 2 tambah 4, tambah 6, tambah 2x, kali 2 log 5. Sama dengan yang ini turun. Jadi, minus 2x, minus 28, kali 2 log 5. Nah, ini ada 2 log 5, ini ada 2 log 5. Berarti ini sudah kita coret. 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 Sudah, jadi sisa lah ini. 2 tambah 4, tambah 6, seterusnya gitu kan. Sama dengan minus 2x, minus 28. Jadi, minus, eh, positif ya. Positif 56. Nah, ini kan jadi sn, ya kan? Tidak, barisan aritematika. Dimana nanti n-nya ini sama dengan x. Nah, untuk mencari nilai n, gini. Kita lihat dulu un. Un sama dengan apa? A tambah n kurang 1 kali bedanya, dimana un-nya ini 2x. A-nya 2, tambah n kurang 1. Bedanya berapa? 4 kurang 2, 2 kan? 2x sama dengan 2, tambah kali kita ke dalam, 2n kurang 2. Coret ini. Jadi, x sama dengan n, ya kan? Maka, sn-nya apa? Sn-nya sama dengan n per 2 kali a, tambah un, sama dengan 56. Oke, n-nya apa? N-nya x. X per 2 kali a-nya berapa? A-nya 2. Tambah un-nya berapa? 2x. Sama dengan 56. Nah, ini kan coret. Jadi, x kali 1 tambah x. Sama dengan 56. Kita kalikan ke dalam, jadi x kuadrat tambah x. Nah, 56 pindahkan ke ruas kiri, jadi minus 56 sama dengan 0. Sudah dapat ini, baru kita apa ya? Kita faktorin, kan? Kita faktorin. Jadi apa? Dikalikan minus 56 di jumlahan 1, berarti x dikurang 7 kali x tambah 8, ya. Sama dengan 0. Berarti nilai x-nya itu sama dengan 7, atau x-nya sama dengan minus 8. Nah, karena di sini bernilai positif semua, berarti kita ambil nilai x-nya yang positif. Gitu, kan? Berarti x-nya 7. x kurang 2 sama dengan 7 dikurang 2, sama dengan 5. Kalau minus 8, nanti x dikurang 2 sama dengan minus 8 kurang 2, jadi minus 10, kan? Nah, minus 10 nggak ada. Yang ada 5. Jadi, jawabannya A. Gitu. Jangan lupa.